Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kuliah virtual Di bahasan tentang disaster recovery planning Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan di cek di playlist Jadi di dalam pembahasan ini saya membacakan dan membahas tentang buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning Buku ini bisa Anda baca secara gratis di Google Playbook, link ada di deskripsi Di bagian sebelumnya saya membahas sampai dengan konsep dasar Dan sekarang kita sudah mulai masuk ke bab dua Yaitu tahapan-tahapan dalam disaster recovery planning Yang perlu diingat bahwa disaster recovery planning yang saya bahas di sini Sifatnya adalah jenerik, umum Jadi tidak melihat jenis perusahaannya Kemudian tidak melihat skala dari perusahaannya Juga tidak melihat jenis software ataupun jenis hardware yang digunakan Jadi jenerik Ini adalah tahapan dasar atau konsep dasar dari disaster recovery planning Sebagai bagian dari BCP atau business continuity planning Kalau di bagian awal sebelumnya tentang konsep dasar Mulai dari jenis-jenis bencana Sampai dengan perhitungan cost of failure Nah, mulai bab ini Saya mulai membahas tentang langkah-langkah di dalam DRP secara jenerik Ada lima langkah Yaitu inisialisasi Analisa resiko atau analisis resiko Business impact analysis Penyusunan DRP Dan Pemeliharaan DRP Kita ada di bab inisialisasi Jadi di bab inisialisasi ini Yang pertama adalah pemahaman organisasi Satu yang harus ditekankan adalah Seharusnya Setiap organisasi itu memahami bahwa aset yang paling berharga Itu adalah manusia Jika Manusia tadi atau sumber daya manusia tadi memiliki knowledge Kita kembali lagi Jadi di inisialisasi ini ada tiga langkah utama Yaitu Pemahaman organisasi Komitmen manajemen Dan Perencanaan awal Kita bahas dulu tentang pemahaman organisasi Di dalam ruang lingkup Disaster recovery planning Itu ada tiga jenis organisasi Yang pertama adalah Organisasi yang Sepenuhnya Bergantung kepada Sistem informasi Atau Saya lebih senang menyebutnya Organisasi yang menganggap bahwa Sistem informasi itu adalah tulang punggung Backbone Dari Operasional yang ada Sehingga mereka merasa bahwa Jika tidak ada sistem informasi Maka saya berhenti Beroperasi Misalnya Bank Supermarket Misalkan ya Misalkan Tapi ya jangan sampai terjadi Begitu Ada satu bank Yang servernya Semuanya meledak Begitu misalnya Atau rusak ATM-nya berhenti Tailernya Tidak bisa melayani Apa yang terjadi Apakah mereka masih Mau buka Untuk nasabah Dengan kondisi Seperti itu Yakin 99% Maka Sekuritinya Di luar itu Sudah langsung Menolak Jika ada nasabah Masuk Dan apa yang terjadi Nanti Di Opini publik Maka bisa saja Terjadi Rush Organisasi yang seperti ini Itu akan sangat Menghargai DRP Kenapa? Karena Cost of failure-nya Betul-betul Diperhitungkan Termasuk Supermarket Anda bisa bayangkan Jika Server mereka mati Kasir mereka mati Mereka masih Mau gak melayani Customer Ya Mikir Seribu kali Pasti Ya Itu Kemudian Yang kedua Itu nanti Adalah yang Sebagian Nah Sebelumnya Di sini Saya ada Istilah Zero defect Jadi konsep Yang menafikan Kesalahan Di dalam Proses Operasional Artinya Bagi Organisasi Yang Sepenuhnya Bergantung Kepada Sistem Informasi Itu Mereka Biasanya Menerapkan Zero defect Kalau Salah Tanggung Jawab Contoh Tadi Bank Apa yang terjadi Kalau Taylor Tadi Pada saat Melayani Nasabah Untuk Menabung Kemudian Tidak Fokus Tidak Konsentrasi Eh Kelebihan 0-1 Pak Gitu Kepencet Apa yang terjadi Wah Prosedurnya Panjang Itu Pasti Ya Prosedurnya Panjang Ada Verifikasi Ada Approval Macem-macem Dan Itu Bagi Orang IT Seneng Kenapa Karena Tidak Terlalu Banyak Yang Harus Diverifikasi Waktu Membuat Aplikasi Nah Ini Yang Kedua Organisasi Yang Tidak Bergantung Sepenuhnya Atau Sebagian Organisasi Ini Masih Apa ya Masih Tidak Percaya Sepenuhnya Terhadap Sistem Informasi Biasanya Mereka Menganggap Sistem Informasi Itu Sebagai Beban Jadi Masih Apa ya Mungkin Mereka Besar Tapi Masih Tidak Terlalu Percaya Ada Yang Bilang Ini Jenis-jenis Organisasi Yang Kolot Lebih Percaya Sistem Manual Daripada Sistem Informasi Tapi Dia Punya Punya Komputer Dan Mungkin Juga Punya Sistem Tapi Tidak Utuh Masih Ada Yang Manual Ada Yang Otomatis Begitu Tidak Semuanya Nah Ini Kalau Diimplementasikan DRP Sulit Termasuk Yang Ketiga Organisasi Yang Berasumsi Bahwa Sistem Informasi Itu Hanya Sekedar Aksesori Wah Ini Sudah Hilang Jadi Ini Tidak Dibahas Lagi Di Dalam Hub Ini Kita Hanya Membahasi Yang Pertama Karena Hanya Organisasi Yang Jenis Pertama Itu Yang Nanti Akan Menghargai Disaster Recovery Planning Nah Dari Yang Pertama Ataupun Yang Kedua Karena Dia Sudah Punya Sistem Dan Sudah Jalan Maka Di Dalamnya Pasti Akan Memiliki Corporate Officer Apa Itu Corporate Officer Corporate Officer Ini Adalah Karyawan Yang Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Aliran Data Dalam Sebuah Sistem Informasi Jadi Corporate Officer Ini Bukan Jabatan Bukan Level Kemahiran Jadi Wah Itu Lulusan SMA Sarjana Bukan Bukan Itu Tapi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Aliran Data Atau Yang Terlibat Secara Langsung Maka Ini Nanti Yang Terlibat Juga Di Dalam Disaster Recovery Planning Menjadi Pemain Utamanya Contoh Corporate Officer Misalnya Kasir Maka Dia Bertanggung Jawab Terhadap Point Of Sales Tapi Apakah Hanya Kasir Yang Bertanggung Jawab Terhadap Point Of Sales Tidak Disitu Ada Supervisor Yang Jika Terjadi Kesalahan Maka Dia Akan Diminta Verifikasinya Di Dalam Point Of Sales Tadi Juga Ada Bagian Gudang Yang Bagian Mengontrol Inventory Jadi Itu Corporate Officer Yang Bertanggung Jawab Bukan Hanya Sekedar Departemen IT Bukan Hanya Software Developer Bukan Hanya Sistem Analis Bukan Hanya Pejabat Tapi Semua Yang Terlibat Itu Corporate Officer Dan Dia Ada Di Lingkup Internal Misalnya Point Of Sales Nanti Disitu Ada Customer Juga Terlibat Tapi Dia Bukan Orang Internal Maka Dia Bukan Corporate Officer Dan Ini Harus Dipetakan Berdasarkan Apa Berdasarkan Peranan Karyawan Peranan Karyawan Itu Didapat Dari Mana Didapat Dari Job Analysis Yang Kemudian Diturunkan Menjadi Job Description Itu Kenapa Disaster Recovery Planning Ini Nanti Sampai Kebelakang Itu Harus Dan Wajib Melibatkan Pihak Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Merancang Juga Harus Memahami Keilmuan Sumber Daya Manusia Karena Yang Membuat Job Analysis Yang Membuat Job Description Itu Sumber Daya Manusia SDM Apapun Istilahnya Mau Itu SDM Mau Itu HCD Mau Itu HRM Mau Itu HRD Sama Saja Mereka Penanggung Jawabnya Yang Pertama Mereka Yang Memiliki Konsep Awal Dari Struktur Organisasi Mereka Juga Harus Terlibat Jadi Tidak Boleh Membantah Itu Tugasnya Orang IT Bukan tugas saya Tidak Boleh Karena Otaknya Dari Mereka Dulu Mereka Yang Harus Jelas Memetakan Kalau Jawabannya Terbalik Jawabannya Loh Kami Ini Belum Punya Job Analysis Wah Itu Pihak SDM Kacau Saya Jadi Direkturnya Saya Pecat Semua Itu SDM Kok Tidak Punya Job Analysis Dan Job Description Untuk Tiap Karyawannya Karena Dari Situ Nanti Akan Muncul Corporate Officer Bahwa Si A Di bagian Ini Jabatan Ini Memiliki tanggung jawab Untuk Ini Nah Itu Nanti Yang Diberikan Ke Orang IT Atau Siapapun Yang Bertanggung jawab Membuat Sistem Sehingga Bisa Dipetakan Fungsinya Dan Akhirnya Personil Tadi Otomatis Menjadi Corporate Officer Dan Di Dalam Ruang Lingkup Disaster Recovery Planning Corporate Officer Tadi Itu Yang Dipetakan Untuk Langkah Berikutnya Dan Nantinya Corporate Officer Tadi Akan Dibagi Menjadi Empat Jenis Kita Akan Membahas Lagi Di Video Berikutnya Tentang Pemisahan Peran Karyawan Atau Yang Kalau Sudah Bertanggung jawab Maka Dia Akan Menjadi Corporate Officer Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax